ya gimana cara komunikasi yang efektif atau efisien Hai pastikan punya blueprintnya ya saya ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana kalau personal ya kalau brandnya dalam bentuk produk maka produk saya ingin dikenal bagaimana itu punya dulu nih blueprintnya ya setelah itu dikomunikasikan yes gimana caranya komunikasi supaya efektif dan to the target langsung dan jelup-jelup-jelup saya kasih satu rumus saya apa tuh namanya rule of Seven rule of Seven kalau-kalau-kalau podcast ini berakhir saya yang paling sedih kan sebentar gratis nih mumpung gratis Oh gitu ya modus untuk konsultasi gratis adalah membuat podcast dengan Mas Dodi di studionya di Semarang Minta tolong di edit-in Masya Allah tapi nanti tenang teman-teman ya ini ini bukan hanya ada di channel saya tapi juga ada di channelnya Mas Dodi jadi kita barengan nih barengan hybrid lainnya hybrid dan teman-teman yang udah subscribe channelnya Kang Nugia Love Gani mesti langsung aja channel Dodi Zulkifli oke nah teman-teman kalau setelah video ini muncul video-video saya berikutnya ya dan voice saya berbeda dengan yang teman-teman pernah dengar saya sebelumnya bukan saya ganti orang Iya karena saya sudah di makeover Masya Allah Masya Allah jadi memang ya itulah itulah apa ya berkah dari satu rahim ya Mas Masya Allah kita ketemu tahun berapa ya Mas waktu itu ya tahun 2010 2009-2010 ya 2009-2010 Iya betul-betul itu sekitar 10 tahun yang lalu ya tapi Mas Dodi ini nggak jauh beda tetap sama ya Masya Allah apanya nih apanya dulu cuma yang panjang itu jenggotnya doang Masya Allah tapi stylenya aja yang berubah-salenya yang berubah dulu tuh kalau nggak salah jasketan ya betul nggak betul-betul wih gila gue masih inget beneran keren nggak hahaha jadi waktu itu ceritanya sekitar gini kita ngomongin grooming dikit ya 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 waktu itu sekitar tahun berapa ya ya dua tahun yang lalu lah saya udah mau tiga tahun tiga tahun yang lalu sudah mulai ke bentuk saya harus pakai baju hitam-hitam Oke hitam-hitam hitam pada waktu itu saya menggunakan baju polosert polosert oke berkerah-kerah-kerah-kerah ini kenapa saya jadi sedih gini ya Oh gitu ya apa namanya eh bukan kan sedih ini ini kelilipan lanjut-lanjut terus nah saya ikut sebuah workshop lah tentang grooming tentang keren-keren dan lain-lain di workshopnya saya pernah ikut juga lanjut mungkin ya hahaha enggak usah ya guru kita juga lah kemudian saya konsolasi setelah itu kalau saya pengen menampilkan image yang begini-begini-begini apa yang harus saya lakukan iya Oh pakai jasmas jangan pakai pulosert jangan pakai yang berkerah karena terlalu berat Oke maka sudah enggak pernah pakai lagi berkerah Oh gitu oke oke ini ngomong-ngomong Hai celana ini susah mengecarinya karena celana putih tuh susah mengecarinya Iya betul itu ini Masya Allah nih celana susah banget cari dan masuk Mas tuh selalu gitu ya celana putih celana putih baju hitam baju hitam always always ya always di rumah tuh putih berapa banyak semua hahaha semua baju hitam semua hitam semua coba gini logikanya sebetulnya sih kalau kenapa sih kayak saya pakai baju hitam karena saya thinking oke tadi ya hitam thinking dapat tuh ya saya jadi kayak gaya-gaya itulah gaya-gaya pemilik Apple itulah Steve Jobs gitu kan hitam gitu nggak apa-apa gayanya aja nggak apa-apa hahaha nah kenapa hitam pilihannya Mas kenapa hitam putih kenapa hitam putih kok saya keren gitu aja sih sesederhana itu nah maka Nugi ini ini saya ya ya saya pernah mencoba sedikit mengkalkulasi istri saya orang lain itu kalau keluar dari kamar mandi mau ambil baju aja itu milih loh ember ya emang berapa menit kita habis di situ kali kan sepanjang hidupnya hahaha gila ini gila ini ini saya ini jadi kita pikir-pikir ini saya ya keluar dari kamar mandi kan wardrobe di depan kamar mandi itu langsung tinggal ngambil paling atas aja saya nggak peduli apa yang ada di atas karena sama aja karena sama aja selanapun sama apa yang ada di atas tinggal diambil selesai betul-betul-betul jadi kepikiran saya gitu oke oke saya juga sama di rumah banyaknya hitam gitu cuman tulisannya aja beda-beda oh tulisannya beda-beda eh Mas memang sama tulisannya kayak gini semua oh nggak sih beda-beda oh beda-beda tapi apapun tulisannya kan nggak masalah minumnya oh iya apapun tulisannya hahaha oke mas-mas terakhir Mas saya pengen nanya tentang tadi brand branding terus ada langkah-langkah terus bagaimana cara mengkomunikasikan oke bagaimana kalau channel saya channel komunikasi ya bagaimana cara mengkomunikasikan sebuah brand supaya efektif dapat to the target oke gimana caranya supaya brand kita efektif komunikasinya oke saya ulang agak mundur sedikit ke belakang ya bahwa ini ada tiga step membangun brand yang pertama adalah membuat namanya brand blueprint yes apa itu arsitek tadi yang gambarnya kemudian yang kedua adalah bangunan rumahnya setelah kita bikin blueprint bangunan rumahnya itu yang disebut dengan brand delivery iya kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan brand equity evaluation apa itu setelah kita bikin konsep setelah kita melakukan delivery atau aktifasi iya kira-kira pikiran konsumen nangkepnya apa itu yang disebut dengan brand equity evaluation oke kak brand equity itu sebetulnya sederhananya begini apa yang Kang Nugi oh benar nih teman-teman ya sedikit Kang Nugi pada waktu saya pernah nih melakukan sedikit exercise di kantor ada satu tim saya namanya Selina saya tanya gini Sel kamu ingin diingat sama temenmu apa itu orang kayak gimana sih Selina itu dia tulis tuh Selina orang menyenangkan Selina orang ramah dan lain-lain saya tanya ke teman-temannya menurut kalian semua yang satu ruangan kerja sama Selina setiap hari menurut kamu Selina itu orang kayak gimana tulis dia teman-temannya teman-temannya mengatakan Selina itu pendiam iya pinter copywriting Selina mengatakan saya orang periang mana yang disebut dengan brand kata orang mana disebut dengan brand brand apa yang Selina katakan tentang dirinya sendiri atau apa yang orang lain katakan tentang Selina wah ini jadi ngobok-ngobok gini ya sebetulnya kan brand itu dari si Selina sendiri kan sebetulnya ya menurut Kang Nugi tapi gini tapi Selina punya punya konsep punya konsep saya adalah tapi konsepnya tidak tersampaikan oke mana yang jadi sekarang mana yang tapi akhirnya jadi brandnya apa kata temennya itu oke menurut Kang Nugi yang disebut dengan brand adalah apa yang dipikirkan orang lain gitu betul oke oke sebenarnya keduanya adalah brand oh yang Selina katakan tentang dirinya sendiri itu yang disebut dengan brand blueprint alright ya apa yang dipikirkan orang lain ini yang disebut dengan brand equity oke sederhananya seperti itu simple tapi keren banget dalam-dalam oke kenapa Selina kenapa teman-temannya bisa mempersepsikan Selina seperti itu karena Selina berperilaku karena Selina ngomong karena Selina berkomunikasi iya komunikasi inilah ininya nggak nyampe betul blueprintnya nggak nyampe oke kenapa karena cara komunikasinya nggak sesuai sama blueprintnya hmm saya periang tapi dia nggak pernah ngomong hmm ngomong dong iya saya udah makan belum belum gimana mau dikatakan orang pria iya 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 oke sehingga gimana cara komunikasi yang efektif atau efisien hmm pastikan punya blueprintnya yes saya ingin dikenal sebagai orang yang bagaimana kalau personal iya kalau brandnya dalam bentuk produk maka produk saya ingin dikenal bagaimana hmm itu punya dulu nih blueprintnya iya setelah itu dikomunikasikan yes gimana caranya komunikasi supaya efektif dan to the target langsung dan masuk jelap 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 saya kasih satu rumus saya apa tuh namanya rule of seven rule of seven rule of seven rule of seven satu tujuh berarti bukan rule of seven oke oke itu satu tujuh tapi satu oke seven in one rule of seven apa itu rule of seven sebuah subjek iya yang dilihat tujuh kali selama sebuah subjek dilihat tujuh kali berturut-turut trust akan terbentuk dengan sendirinya oke contoh tujuh kali berturut-turut tujuh kali berturut-turut ada sebuah brand baru yang kita gak pernah kenal sama sekali iya ketika kita melihat pertama kali kita belum punya trust sama dia betul dan kalau di pikiran otak reptil nyala itu logika paling gampang gini analoginya kita lagi duduk di masjid selesai dari masjid lagi duduk-duduk nyantai tau-tau ada sales yang nawarin gak tau dari mana datengnya pak saya mau jual madu otak reptil kita nyala iya waspadalah iya menghindar menghindar lari apapun itu enggak langsung kenapa karena otak reptil kita belum kenal sama dia iya betul sama dengan brand ada sebuah brand baru subjek baru maka dikenali ancaman oleh pikiran manusia iya apalagi ini iya makhluk apalagi ini produk apalagi ini betul sekali oke orang waspada waspada kenapa otak reptil menyala karena dianggap hal baru betul kata kunci otak reptil adalah setiap hal baru dianggap ancaman betul kalau saya ya saya ya as a personal saya sering kali gini ada brand baru produk yang sama ada brand baru terus saya suka ngomong siapa yang punya ini siapa dibalik ini iya iya lebay juga ya saya sepertinya hahaha tapi emang itu terjadi ya gitu ya oke oke saya baru paham oke pasti otak reptil pasti nyala oke siap kenapa otak reptil nyala otak reptil itu ya nah ini teman-teman searching sendiri lah ya otak reptil itu apa nah ketika otak reptil ini menyala ini akan dianggap sebagai ancaman iya gimana supaya nggak dianggap sebagai ancaman jadikan ini bukan hal baru dipikiran gimana cara menjadikan brand baru ini bukan hal baru lagi dipikiran iya ulang selama 7 kali ulang 7 kali itu kata kuncinya oke dilihat pertama dia masih reptil nyala ulang kedua tiga mulai dianggap dia database sudah ada oh no god kita kita kadang-kadang pengennya sekali udah langsung oh iya nggak bisa nggak bisa men sorry men oke wow terus gimana untuk UKM yang duitnya terbatas iya nah saya punya tips nih misal kita mau mengiklan ngiklan di facebook ads kalau ini digital ya iya kalau kalian mau mengiklan di ads misalnya punya duit berapa 1 juta anggap aja saya punya budget cuma 1 juta Kang saya punya budget 1 juta Mas Dodi untuk nge-ads untuk mengiklan setiap bulan yaudah 1 juta itu aja nggak apa-apa iya tapi caranya dirubah terus caranya gimana supaya efektif anggap aja 1 juta itu bisa menjangkau 70 ribu orang tapi masing-masing 1 kali iya maka buatlah 1 juta dilihat 10 ribu tapi masing-masing 7 kali kan sama-sama 1 juta iya kemungkinan closingnya jauh lebih besar iya ketika konsumen melihat satu orang melihat 7 kali hmm keren-keren ya 7 kali itu dapat dari mana Mas? kok ada? riset riset ya iya hasil riset iya sih jadi kalau orang udah terbiasa oh itu, oh itu, oh itu penasaran juga iya bukan cuma penasaran kadang-kadang subconscious bahwa sadar itu ya iya 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 pokoknya saya kenal ya iya kayaknya itu nggak asing sama saya iya iya oh oh teman iya tadinya musuh gitu iya betul oh teman ternyata saya sering menganalogikan otak reptil itu seperti satpam iya gede tapi goblok hahaha pokoknya saya bisa kenal cuma gini orang baru atau orang lama udah gitu aja iya bener begitu ini orang baru tolak langsung sama satpam iya bener-bener informasi baru tolak langsung sama reptil kenal sama satpamnya iya masuk silahkan iya iya ini kayak gini deh kayak saya dulu pindah ke satu kompleks di bandung gitu terus tiap jam 9 malam itu pasti lewat sate padang gitu apa sih jualan jam 9 malam terganggu pertama iya gitu ya hari kedua sate padang masih terganggu lagi tiap jam 9 lewatnya iya sate padang uuhh jam 9 nih gitu udah langsung ini tuh oh udah jam 9 nih iya oh bener nih mulai awareness ya mulai awareness lama kelamaan jam 9 kok belum lewat ya hahaha gitu ya itu wow keren 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 dia cuma sederhana cuma itu aja iya repetisi repetisi hanya pengulangan aduh keren keren mas masya Allah mas kayaknya kalau kita perpanjang juga ini jadi sebuah workshop yang panjang dan satu jam yang akan selesai teman-teman sekalian dan sebagai akhir kebersamaan Masya Allah saya ingin memberikan hadiah juga kepada sahabat saya saya buka ya teman-teman sekalian eh jangan lupa ya ini tayang di dua channel sekaligus dan insya Allah kayaknya kalau channelnya Mas Dodi udah sering ada ya matri-matri kayak gini tapi di channel saya ini baru dan untuk Mas Dodi khusus katanya S Masya Allah terimakasih wah ini emak kan udah gak apa-apa ini kan sampel audien gak tau audien gak tau audien gak tau audien gak tau kalau ini em oh gak deng es ya ini kaos untuk Mas Dodi ya Masya Allah terimakasih kandugi terimakasih terimakasih oke pokoknya pokoknya ini ini inspirasi banget teman-teman sekalian ya berawal dari sebuah buku dan akhirnya membesarnya luar biasa jadi kita tidak boleh me apa ya menolak tawaran-tawaran yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berupa insight tuh dimana saja kapan saja ya langsung tangkep dan setelah itu bisa jadi terjadi life changing dalam kehidupan anda nah biar adil teman-teman sekalian ya tadi saya opening Mas Dodi yang closing biar adil dan ini bisa ditayangin di 2 channel yang berbeda dan insya Allah manfaatnya luar biasa Mas Dodi kasih closing statement Mas Dodi baik teman-teman semuanya positioning adalah mengubah persepsi pelanggan bukan mengubah sebuah produk dan menemukan positioning dimulai dari mengenal konsumennya mengenal konsumen maka setelah ini kenali konsumen anda dan lakukan perubahan di bisnis anda waduh berapa nilainya berapa nilainya keren banget pokoknya pokoknya teman-teman sekalian ya subscribe channelnya Mas Dodi terus terang ya saya juga akhirnya ini ngepohin channelnya Mas Dodi dan saya mendapatkan banyak insight banyak insight karena Mas Dodi ini channelnya ini belum terlalu lama ya Mas ya tahun ini tahun ini tapi channelnya banyak banget dan kontennya keren banget dan subscribe insya Allah bermanfaat sekali untuk bagi teman-teman yang tentunya punya brand dan ingin punya brand ataupun ingin berbisnis terima kasih atas kebersamaannya selalu sehat selalu semangat apapun kondisinya selalu memberikan inspirasi kepada teman-teman oh sebentar kayaknya disini kok mic-nya jadi tiga ya mic-nya tiga ya satu, dua, tiga puas, puas, puas udah deh semuanya baru-baru terima kasih terima kasih